Oke disini ada full pump Nah ini full pumpnya itu miring Dan akhirnya bensinnya itu bocor Atau gimana Rembes dari bagian sini Nah jadi dia retak Oke pertama kita amplas dulu bagian yang retak tadi Nah ini saya amplas seperti ini Supaya menghilangkan dari kotoran tadi ya Kotoran yang masuk ke selah-selah Apa namanya Selah-selah retakannya Nah ini Ini pakai amplas Saya potong kecil seperti ini Kemudian Ini kita amplas seperti ini ya Nah seperti ini Supaya lapisannya bisa Sedikit kasar gitu Jadi kalau dilem dia benar-benar bisa menempel Kalau langsung dilem Kemungkinan nanti gak bisa menempel ya Karena ini licin Jadi gak kasar permukaannya Oke kita gini-ginikan dulu Supaya kasar tadi Kemudian nanti kita lem Untuk retak akan saya lem besi Semoga bisa ya Kalau letak mungkin bisa Tapi kalau patah itu kemungkinan gak bisa Kalau dilem pakai lem besi ya Oke Oke disini saya menggunakan lem besi seperti ini Dextone ya Nah seperti ini Khusus retak mungkin bisa Kalau patah mungkin gak kuat Tapi kalau retak insya Allah bisa Oke kita campurkan disini ada caranya Satu banding satu ya Nah ini kita campur Oke mari kita campur dulu Saya campur dulu ya Nanti langsung aja kita lem ke bagian apa namanya Ini Pipanya full pump ini Oke Oke setelah disini siam plus Kita Langsung Campurkan ya Ini tadi Lem besi Kemudian langsung kita Taruh saja Ke bagian Sini tadi Oke Oke pelan-pelan Jangan sampai terlalu Kesana ya Kalau bisa melingkar Bawahnya juga Bawahnya dalam sini Jangan terlalu kesini Nanti takutnya notok di bagian ini ya Oke Kurang lebih seperti ini Sengaja saya kasihkan ke Agak kesini Supaya Bisa berpegangan lebih ya Maksudnya Supaya lebih kuat Seperti ini Oke jadi kurang lebih Seperti itu Bagian bawah juga Dikasih ya Nah Bawah ini Bawah bagian sini Nah ini dia Bawahnya gitu Supaya bisa melingkar gitu loh Jadi lebih kuat nantinya ya Oke Kita tunggu sampai kering Kalau sekiranya kurang Bisa ditambahin lagi Bagian atasnya ya Supaya lebih kuat juga bisa Oke seperti ini Mari kita tunggu sampai kering Mari kita tunggu sampai kering Sampai kering kemudian kita coba Apakah rempes lagi di bagian sini tadi ya Nah ini bekasnya sangat banyak sekali Bensin-bensin Dan setelah seperti ini Setengah kering Saya pasang ini Apa namanya Selangnya ini Supaya apa Karena Kalau kering nanti Biar tidak ada gerakan lagi Artinya tidak ada Apa namanya Tekanan lagi Supaya Lebih kenceng gitu Maksud saya Oke Jadi ini kita pasang aja Langsung Ingat ya Jangan sampai terkena hitam-hitamnya itu Oke Sudah celek Ya Nah seperti ini dia Dan disini Sangat jauh sekali Dengan Lemnya ya Nah ya kan Sangat jauh dengan lemnya Oke Seperti ini dia Ini dia setelah Pemakaian Satu hari ya Ternyata cuma satu hari Nah itu ada Kabar baik Dan kabar buruk Nah Kabar buruknya gini Setelah pemakaian satu hari Ternyata lem ini tidak kuat Ada ini lem besi Ya Jadi kemungkinan Lem besinya itu Tidak bisa nempel Sama permukaan yang halus Seperti ini Ya Nah itu kabar Buruknya Jadi tetap rem bes Saya coba ya Nah ini tetap rem bes Nah ini Lihat ya bagian sini Saya matikan aja Nah ini terlihat Di bagian sini Nah ini dia Bensinya itu Kayak gini Ngocor Tambah parah Kayak gini ya Nah Kabar baiknya Buat teman-teman Kalau Gininya patah Atau retak Jadi tidak usah Diakalin Tidak usah Diapapain Tidak usah Dilem Nah itu cukup Saya aja Pengalamannya Dan ternyata Ini tidak kuat Lebih baik Kalian itu Ganti casingnya aja Casing atasnya ini aja Bisa diganti ya Ini contohnya Sebentar ya Nah ini dia Contohnya seperti ini Ini adalah casingnya aja Jadi Ini bekas Tapi masih bagus ya Ini ya Masih normal Jadi cuman rotaknya aja Rusak Jadi diambil ini aja Nah kalau mau beli yang baru Bisa online ada Tapi itu imitasi Nah lebih baik Yang bekas Tapi original Kayak gini Bahannya lebih kuat Ya kan Nah ini kabar baiknya Oke Jadi seperti ini Pengalamannya Buat teman-teman Kalau petapa Buat teman-teman Kalau patah Atau Retak Silahkan langsung aja Diganti Gak usah Di apa-apain Kalau memang benar-benar Darurat Ya Gak bisa dipakai Atau motornya gak ada Cuman satu Ya mungkin Bertahan cukup satu hari aja Ya Dari kemarin ini Satu hari Oke Itu dia ya Dari kemarin ini Dari kemarin ini